Jadi ada, ada semua tuh ada teorinya, bukan cuma sekadar mohon maaf ibu-ibu, kalau ibu-ibu ntar juga sesar, jangan ngeliat, oh Sherly bisa nih langsung sesar, kan kondisinya beda-beda, betul ya dok ya, karena abis melahirkan Fik, ada yang kadang-kadang tensinya naik ya dok, jadi kita liat kondisi, konsultasi dulu bersama dengan objen kita, objen bilang oke, baru kita bisa jalanin, tapi kalau kita compare nih dok ya, waktu Melanie sendiri lahiran sesar apa ini, aku kebetulan sesar Fik, aku sesar juga, aku sesar, Tapi berapa lama, sehingga bisa mulai pulih untuk aktivitas lagi, kalau aku sebetulnya masih sakit Fik, jujur ya, sampai sekarang, waktu hari pertama, hari pertama kan cepat keluar dok ya, hari kedua aku udah berdiri Fik, walaupun sebenarnya masih nyut-nyutan, kalau harus foto buat rumah sakit, endorse, dok, aku mau tanya nih ya, ini ada foto-foto saat lagi hamil, kebetulan aku dulu waktu lagi hamil kan gede banget nih, wah mana nih fotonya, wah ini yang gede banget nih, oh iya gue gede, iya aku besar banget, Ini aku hamil courage nih, bukan hamil Chloe courage ini, tapi justru aura lu malah keluar ya, serius ya, wah, dulu, 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 kita sama ya gede, tapi mau lebar, mau gemuk, mau kayak apa, it's all worth it, semuanya itu bener-bener terbayar dunas, tuntas ya dok ya, tidak ada penyesalan melihat kita melahirkan seorang manusia ke dunia secara sehat ya dok ya, Cinta, tapi itu fotonya kan di belakangnya, itu lagi dimana sih, inget nggak sih foto ini, itu di pengadilan negeri, tau nggak, dalam kondisi ke aku hamil tujuh bulan, lagi apa namanya, ada kubutan sidang, masalah royanti, sebagainya bayangin, seorang wanita hamil, hebatnya kurang apa, coba gue, gue pikir, tapi menunjukkan kalau ini, itu sakti cuma satu, apa tuh, kalungnya kayak lasmini, gue pikir, lagi hamil gede, lagi melahan payudara tau, lagi hamil gede, lagi mau nuntut mas Adam, itu belakangnya kok begitu, bener lagi sidang ternyata ya, dok, sekali lagi aku juga mau tanya, sampai hari ini ada beberapa yang mengalami setelah cesar, itu dia, hasil dari jahitan atau anestesinya itu masih baal, berasa baal, sampai 9 tahun, 10 tahun, kayak saya gini nih, kadang-kadang masih dicubit, masih nggak berasa gitu, gimana coba? Iya, di bagian sini dok, bawah sini kan, kenapa dok? Jadi, proses penyembuhannya pas operasi itu, kita mungkin lihat itu cuma dari luarnya aja, tapi dari dalam proses mikro yang kecil-kecil, bukan cuma 6 jam habis operasi aja sembuhnya, tapi dia bisa bertahun-tahun memang, gitu, termasuk recovery, sistem apa, yang di kulitnya, misalnya ada syarafnya, yang bisa, perabahnya kok jadi rada baal, gitu, dan itu jadi, jadi memang lumrah aja, wajar-wajar aja, tapi aku bingung dok, mohon maaf, permisi nul, Kalau mbak Inul kan, habis sesar itu kan, yang baal di perut bagian bawah, saya tuh justru bukan perut bagian bawah, saya yang nggak berasa, baal tuh, di perasaan dok, lebih asah ya, lebih asah, tapi dok, kalau misalkan, kalau misalkan ada donor-donor orang yang, kalau misalkan dok, di rumah sakit dokter, di rumah sakit dokter, Inul ketawa, habis ngelahirin, rasa mati, kalau di rumah sakit dokter, kalau ada yang mau donor-donor hati, siapa tau mau menyambung hati atau apa, ini hatinya temen saya jemelan nih, dia wajib untuk didonorkan, karena dia punya hati, tapi nggak pernah mencintai orang lain untuk menggunakannya, jadi rumah dok,